Sebuah mobil minibus yang mengangkut rombongan atlet praporda pada rambu malam terguling di kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dua penumpang dirawat di bus Christmas tempat dan satu penumpang terluka parah dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Trenggalek untuk menjalani perawatan lebih intensif. Setelah sempat ditahan selama tiga bulan di Malaysia karena dituding melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Malaysia, sebanyak enam nelayan Indonesia asal Medan pada Rabu sore akhirnya dibebaskan. Kenam nelayan tradisional ini dibebaskan melalui proses mediasi pemerintah Indonesia dan Malaysia. Bus yang membawa rombongan pengantin masuk ke sebuah sungai kering di jalan Pantura, Juana, Pati, Jawa Tengah. Akibatnya supir bus meninggal dunia karena terjepit badan bus. Sementara itu delapan penumpang lainnya yang mengalami luka parah dibawa ke rumah sakit Budi Agung, Juana. Akibat kecelakaan ini jalur Pantura, Pati, mengalami kemacetan panjang. Untuk menggunakan kemacetan, polisi melakukan sistem buka tutup jalan.